Hai guys, wuhuu, nyeng-nyeng, eh, eh, kenapa nih? Jangan lupa subscribe ya guys, aduh, jackpack aku kenapa nih? Jangan lupa untuk follow akun Roblox kami berdua. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum, hai guys, kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal nge-review parkour dari Celebers lagi nih, yeay. Tapi sebelum itu ini kayaknya kayak yang pusing ya, aku kayak gini. Oke, normal. Jadi guys, kali ini kita bakal nge-review parkour dari Celebers lagi nih, yeay. Jadi kali ini tuh kayak parkour BTS gitu ya, tuh. Dan ini kita bisa nyambung ke atap, habis itu rasanya kita bisa deh nge-check di sini. Eh, nggak bisa ya, jauh banget, ya jauh banget. Ya pokoknya guys, kali ini kita bakal nge-review parkour BTS. Jadi parkournya ini dari Jovan dan Vicky. Maksudnya kayak, kalau nggak salah disingkat jadi Vick Jov ya guys. Vicky dan Jovan. Jadi ini kameranya udah aku gedein, oke oke. Jadi kita bakal dulu parkournya sepanjang apa Widdy. Ya Allah, panjang banget. Eh iya panjang banget, yes. Dari rumah Gear sampai ke situ ya. Tapi muter dulu jauh-jauh gitu ya kan. Baru sampai ke apa? Kayaknya dekat school. Gak dah ya nggak sih? Kalau aku sih kayaknya iya ya kan. Dan guys, challenge kali ini sih mungkin ya kan kita bakal pake baju ungu dan juga hitam. Ini challenge nggak sih Sapi? Sama aku sih kayaknya challenge aja ya gitu ya. Biar menarik juga lah ya kan sekali-sekali. Ini baju udah cocok, oke. Dan yang kedua, kita harus menggunakan ini. Ini kan ada halo nih guys. Kita harus pake ini biar lebih keren aja gitu. Masa kalau nggak pake halo kayak gini nih? Nggak lucu. Jadi yaudahlah guys, kita langsung aja mulai. Dan challenge kali ini kita nggak pada pake jatuh-jatuh. Misalnya kalau jatuh kayak gini, bla bla bla. Kayak gitu nggak ada ya guys. Oke, kita langsung aja mulai ke stage-nya. Oh ya guys, BTW buat rumah baru, buat di drama barunya itu tuh sebenarnya aku mau lanjut bikin gitu ya kan. Cuman kayak agak susah gitu jadi bikin rumahnya aku... Astaga, kaget. Sekali sentuh mah langsung mati tuh kayunya. Aduh. Kayunya lebih baik ya guys. Oh, selimbang. Udah. Wih, bukling banget ya. Masa kita harus ulang lagi sih. Yaudahlah guys, nggak apa-apa kita... Apa namanya? Kita ulang lot lagi ya guys. Masa kayu-kayunya udah hancur. Oke, kita lanjut. Gayaku lagi udah hancur. Oh ya guys, BTW aku juga mau kasih tau tempat kayak misalnya kan kalau review parkour 640 probes atau parkour yang lain-lain yang lebih dari 310. Kan kita butuh save slot-nya juga ya kan buat yang bisa di-edit. Aku pake save slot yang nggak digunakan yaitu motor... Apa? Motor... Kly... Kyle... Apa? Motorcycle ya. Pokoknya kayak gitu ya guys. Terlalu tuh aku bikin motor. Cuman karena jelek yaudah aku tepatin aja kayak gini gitu. Jadi ini pelot kayak... Loading-loading parkour-parkour selebers gitu loh. Jadi kalau ada panggilan yang jelas ya kan. 640 probes. Ya kan? Atau... Ini lebih dari 310 lah guys. Kan lanjut aja ya guys. Daripada ngomeng-ngomeng ini. Susah banget masalahnya. Jadi ya aku pake aja save slot motorcycle. Jadi nggak apa-apa ya guys. Ya nggak apa-apa lah masalahnya kita kan. Kan... Apa? Nggak gunain... Aduh jatuh tuh kan. Misalnya kan kita nggak gunain motorcycle ya kan. Dulu kan... Iya emang butuh. Cuman... Ini jatuh mulu udah yang mana yang benar. Mana yang benar, mana yang sesat dah ini guys. Guys. Oke lah kita lanjut aja. Gas kan kesini. Nah. Jatuh lagi. Ya Allah. Cepetin lah nah ini. Oke guys. Jadi kita lanjut ini ke stage. Ini apa? Oh. Apa namanya? Aduh. Apa namanya? Bad Baby apa? Aku lupa namanya Bad Mary. Bukan Bad Baby. Aduh. Aku tuh suka lupa-lupa gitu guys. Nama-nama barang-barangnya. Padahal kemana ingat loh waktu review parkour. Mungkin karena aku jarang bikin rumah ya. Biasanya kalau aku sering bikin rumah dulu ya kan. Ingat. Ini penta... Penta apa sih namanya? Pentagonal ya. Ini pentagonal guys. Aku suka terangin-terangin. Sekarang udah lupa-lupa aja. Lain lewat-lewatin. Iya loh. Dulu aku... Apa namanya? Kenal banget sama item-item gitu ya kan. Ini namanya. Ini pake board rasanya ya. Kalau gak salah. Bentuk-bentuk pun akunya. Dan ini pake apa? Ini iya pake board ya. Maksudnya board itu tuh... Gak tau kenapa gitu. Kayak aku kelihatan banget. Di sisi ini tuh board. Di sisi ini tuh wall gitu. Gak tau sih kenapa. Karena mungkin karena aku udah pernah bikin rumah pake... Sering pake board gitu ya kan. Jadi udah pernah lihat. Board itu tipis kah atau tebal. Tapi kalau board tebal juga aku gak bisa bedain sih. Cuman... Perbedaannya kayak ada hawa-hawa board-nya. Terus kalau yang floor ya ada hawa-hawa floor. Nah ini pake floor. Astaghfirullah kan jatuh. Jadi gara-gara gak fokus. Ini yang lantai hitam ini floor. Terus yang checkpoint ini nih. Apa namanya? Kayak... Ya pokoknya gitu lah guys. Pokoknya itu tuh checkbagian checkpoint itu tuh adalah board-nya. Jadi intinya... Oh ya BTW ini kan ada tanda panah merah. Itu jangan... Itu kalian abaikan saja ya. Jangan... Jangan dipedulikan. Karena tanda panah itu hanya memanah bagian situ tuh. Bagian ujung sana. Waktu parkournya udah selesai. Ini kan parkour belum selesai. Masa langsung teleport. Aneh kan? Ya... Nah ini kan lotnya yang terakhir ya kan. Lot yang terakhir. Makanya panahnya menunjuk ke situ. Kalau enggak ya udah selamat gitu. Gak selamat juga sih. Ya pokoknya gitu lah guys. Susah juga jelasinnya. Lagipula... Sebenarnya aku rencananya itu guys. Di rumah baru. Buat bikin drama barunya juga. Tuh ada ruang rahasia. Cuman... Aku bingung dimana ruang rahasianya gitu. Terus juga... Eh mamang kaget. Terus juga... Kalau ada ruang rahasia... Ngeselin. Terus juga kalau ada ruang... Tunggu-tunggu. Kita ngambil jatuh nih. Terus kalau ada ruang rahasia pun. Aku juga bingung gitu. Dimana letaknya. Ya kan? Bagaimana isi dalamnya. Untuk apa. Ya kan aku bikin ruang rahasia. Kan biasanya kan... Kalau di mal aku bikin ruang rahasia. Buat drama anda tetap punya adik. Terus informasinya jelas. Kayak... Untuk di bagian mana. Ya kan? Anda tetap punya adiknya. Gitu. Tapi kali ini tuh kayak gak jelas gitu. Ih ini gangguin banget stage-nya. Aduh. Eh. Ih guys. Ini stage ngeselin. Ini parah. Bukan stage favorit aku. Kita pakai cara curang aja guys. Ah. Ini pilih kasih banget. Tantar. Aku gak mau. Aku tak suka gelai. Oke. Kita lanjut. Yang benar. Ya ininya yang gak benar loh. Action. Eh. Action. Oke. Kita langsung aja pergi ke sini. Action lagi. Eh. Action. Aku. Aku gagal mulu. Yaudah lah. Gak apa-apa ya guys. Sketch pula. Sketch. Saya kirain. Eh. Maaf banget ya. Yang stage itu tuh. Aku gak bisa jelasin. Gak bener. Masalahnya susah banget. Tadi tuh jatuh-jatuh mulu. Aku bosan gitu guys. Kalau stage tuh jatuh-jatuh mulu. Oke. Kita lanjut next. Ini ada lope-lope. Wuh. Lop-lop. Oke. Lanjut. Ini ada kotatsu. Itu kan. Ini apa sih kotatsu? Entah kado matsu ini. Tantar. Kotatsu. Kado matsu. Koda. Koda. Kodo matsu. Kalau kado matsu itu rasanya yang bambu-bambu itu ya guys. Tuh. Aku suka. Apa. Lupa-lupa gitu. Yang mana kotatsu. Yang mana kado matsu. Karena. Kata-katanya sama gitu. Lagi pula kan ini. Apalagi guys. Kita setting menggunakan bahasa ini. Ken ngerti gak? Apa yang harus kita lakukan disini? Ini pos mode mana nih? Pasti kan bingung kan? Ini yang walk. Apa pokoknya kayak talking walk gitu. Ini dance. Ini sit. Eh sleep. Salah. Ini sit. Ini order. Ini all. All ini nih. Semua pos mode. Nah ingat kan? Ingat ya guys. Disini all. All. Ini dance. Eh salah. Talk walking ya. Walking talk. Aku gak tau lah guys. Terus ini dance. Sleep. Sit. Dan author. Tuh kan ingat kan? Ya cuma itu doang sih yang aku ingat. Yang props. Prop semua aku. Kepada gak ingat semua. Ya aku ingatnya itu tuh. Karena aku kan sering bikin drama tuh. Kalo sering bikin drama kan pake pose modu. Gak mungkin lah polos berdiri aja gitu. Kan jelek banget kan drama jadinya. Jadi karena mungkin aku keseringan pilih-pilih pose disitu. Ya kan? Ya makanya mungkin aku jadi ingat gitu. Karena aku kan suka menggunakan. Kalo di setiap drama ini tuh ya. Aku sering setiap drama. Kayaknya menggunakan pose. Daily talk ya guys. Yang ini nih. Milanya tuh suka kayak gini terus. Iya oke pak. Oke ma. Oke oke oke. Oke oke. Oke Emil. Kayak gitu loh. Pokoknya aku sukanya itu tuh pake pose daily talk. Padahal sejujurnya aku tuh kurang suka banget pake daily talk. Karena pose modu tuh kayak terlalu biasa banget ya kan. Terus juga selain biasa gitu kayak gak benar gitu. Jadi ya mungkin kalo untuk di drama mungkin aku cukup suka lah ya kan. Tapi kalo untuk bikin yang lain-lain sih aku gak suka ya pose modu daily talknya. Daily talk itu aku cuma gak suka yang hand hip pose aja ya guys. Jadi sih yang lain tuh aku suka semua. Kecuali sih yang aneh-aneh. Kayak itu ada juga yang aneh gitu ya kan. Entahlah tutup mata. Entah gunanya itu apa itu. Tutupannya aneh-aneh. Ada yang aneh-aneh gitu guys. Jadi ya yang aku suka sih pose modu yang biasa gitu aja ya. Kayak misalnya kayak gini. Terus kayak gini bisa juga ya kan. Tapi ini jarang aku minum. Eh jarang aku minum. Kan gara-gara tuh pose buat minum aku jadi bilang. Jarang aku minum. Maksudnya jarang aku pakai. Terus ini sih jarang juga ya aku pakai. Kalo ini sih jarang juga. Ini jarang juga. Pokoknya sering aku pakai pose modu itu rasanya sih cuman yang daily talk. Yang hip-hop pose ya. Hand hip pose. Bukan hip-hop. Hip-hop dong. Wah ada teko. Eh ini teko gak sih namanya seterasa aku sih. Iya teko ya kayak panci bentuknya. Panci apa namanya bukan panci. Ah udah lah. Bomat bomat. Oke kita lanjut ini. Apa namanya microwave. Eh microwave. Enggak bukan microwave. Ya Allah aku sampai lupa loh. Padahal ini sering ada di rumahku. Tempat nasi magic ya. Eh ya gak sih magic. Kalo disini bukan namanya tuh bukan magic. Namanya. Kalo di sakura namanya bukan magic guys. Apa sih aku lupa gitu loh namanya. Ya pokoknya kayak gitu ya guys. Oke kita lanjut. Ini ada mesin cici. Nah di bagian si. Eh aku mau ngamak apa. Oke kita lanjut. Ini apa? Oh bakman di toh. Kirain apa ini kayak bulat-bulat kayak tong sampah gitu. Kan misalnya tuh gitu. Aku gak fokus. Kan tadi tuh kan. Tadi. Setiap biasanya kalo aku bikin rumah kan kadang-kadang ada tong sampah tuh guys. Kan tong sampahnya bisa digedein tuh. Aku kira ini tong sampah tapi kok berair. Buru ingat ada bathtub disini ya. Aduh. Kayaknya harus sering bikin bangunan ya guys. Biar aku tuh gak lupa-lupa. Lupa-lupa terus nama bangunannya. Selamat anda mendang. Eh mendang. Nendang kirain. Selamat anda menang. Silahkan diambil hadiahnya di bawah. Satu. Dua. Tiga. Boom. Boom. Wow. Ada. Ada apa ini? Selamat anda menang dan mendapatkan hadiah. Dan kalian mendapatkan hadiah props adalah shop perabotan. Nama bangunan shop perabotan. Ya iyalah. Nama pemilik. Vic, Jov. Oke. Vic dan Jov. Oke guys. Eh kaget. Ini kita apa dulu. Oke sekarang kita bakal lanjut parkur yang kedua. Wah gedenya. Oke guys. Sekarang kita bakal lanjut parkurnya. Dan ini parkur dari YNIEBG09. Assalamualaikum. Makasih ya udah main ke parkur obi buatan aku BTW. Bagi kalian yang mau review atau mainin silahkan. Jangan lupa subscribe channel aku. W-Y-Y-NIEBG. Makasih. Oke guys. Kita langsung aja mulai. Jadi katanya tuh ini parkur. Apa namanya kayak mirip Roblox gitu. Jadi kita langsung aja mulai mainin parkurnya. Wah. Kita pake si vlog juga ya guys. Jangan lupa. Oke. Sekarang kita bakal lanjut ini. Kita pergi kesini. Kemudian pergi kesini. Dan. Jadi parkur kali ini tuh kayak keren-keren gitu guys. Parkur BTS dan juga parkur Roblox. Mau lebih gampang. Mode jalan. Walk mode. Kalau aku gak perlu gitu guys. Karena tinggal loncat-loncatan. Oke. Kita lanjut ini. Kita lanjut ke stage ini. Lingkaran-lingkaran. Jadi stage-nya itu kayak dikit-dikit gitu. Tapi kadang-kadang ya gak dikit juga. Astagfirullah. Lupa si vlog-nya dilepasin dulu. Ya tuh error guys. Kalau pake si vlog gitu. Kayak larinya lambat banget gitu. Kesebelah kanan-kiri. Depan-belakang. Depan sih enggak. Depan juga sama gitu loh. Oke guys. Kita lanjut ini. Ih. Kalau pake si vlog ngeselin. Udah gak jadi. Oke. Kita lanjut. Finish. Tapi bohong. Ngeselin. Ya Allah. Itu pergi kemana? Oh kesitu. Gak bilang. Oke. Nah oke. Sekarang. Ini parkur panjang. Oh enggak guys. Enggak panjang-panjang amat. Ya panjang juga lah intinya ya kan. Ya asalkan lebih dari satu stage itu udah bisa dibilang panjang. Itu. Itu bukan panjang. Itu. Itu pendek. Guys maaf. Tadi gak fokus. Kedipin mata sedikit. Eh. Langsung jatuh ya ampun. Gak nyadar banget gitu ya kan. Sekarang jam 21. Oke. Selamat. Selamat. Oke guys. Kita lanjut. Ini ada. Ini apa namanya? Kado. 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 Kato yang. Aku mau bilang. Kado yang diberi material metalik. Kok malah kato yang. Kado yang diberi material metalik ya guys. Oke. Terus ini apa adalah kalau aku lupa gak jadi mau gampang. Mau gampang ya melewati stage ini pakai walk mode dan berhati-hati. Sorry kalau aku tidak. Loncat. Oke guys. Kita lanjut ini ke stage berikutnya. Next. Wah darah buku. Cuma tiga buah. Sayang sekali. Ini apa? Oh. Mik gitu ya. Astagfirullah. Luka pencet. Zoom. Sorry. Sorry guys. Guys ini harus ngapain? Hah? Hah? Apa ini? Hah? Hah? Ini kita harus ngapain? Hah? Ya, ya, ya. Uh. Selamat. Kaget banget guys. Tadi aku tuh kayak kaget banget. Eh ini kenapa? Sepertinya tidak ada jebakan. Oke. Kita selamat. Bisa jalan terus menerus. Nah. Oke. Kita lanjut ini ke stage oran-oran. Alias jeruk. BTW soal jeruk guys. Tadi di sekolah aku kan disuruh makan buah-buahan. Cuman aku lupa bawa. Ya jadinya. Rencana tuh kan mau bawa jeruk kah? Pisang kah? Eh tapi lupa guys. Nggak tau sih lupanya gimana. Oke. Padahal awalnya tuh aku juga udah siap gitu. Hmm. Semuanya udah. Tidak ada yang lupa. Eh ternyata buahnya lupa. Ya ampun. Ya nggak apa-apalah sekali-sekali. Ya kan? Oke. Kita lanjut. Ada futon. Ya ya yang namanya futon. Mungkin lupa lagi. Finish. Hah? Oh yeay. Kita finish. Nggak ada prank lagi. Selamat kamu menang parkur ini. Terima kasih. Terima kasih ya di Gato. Kodahimash. Wih parkurnya panjang-panjang pendek gitu ya guys. Yang panjangnya tuh bagian mau finishnya gitu. Jadi. Segitu aja mungkin video kali ini. Kita bakal tunnel di bagian sini. Iii semua. Oke kita lanjut. Eh lanjut. Apa namanya? Oke kita post semua. Ini HP kok kenapa lah error. Bukan error. Apa namanya? Nge-lag. Bukan nge-lag juga sih. Adalah pokoknya kayak gitu. Kayak apa ya enaknya? Eh salah-salah. Nah gini. Ini jangan lupa bro. Cekrek. Oke guys. Mungkin segitu aja videonya. Jangan patut kalian like, komen, share, and subscribe. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you in the next video. Thanks for watching. Bye. Kepo semua di waktu masih noob dong. Bye. Boom. Nggak kasih tanah kosong. Oke. Mari kita tulis. Boom. Oh ini shop perabotan. Kayaknya ini dikit deh guys. Entah berapa sih propsnya? Aku juga pengen tau. Aku kan kayak kok. Oh 60 saat. Kekirain kayak. Jadi gitu deh. Tapi nggak apa-apa. Ini bagus juga. Wah. Shop perabotan Jovan dan Nicole. Selamat datang di shop perabotan. Maaf ya kalau bangunannya jelek. Oke nggak apa-apa kok. Terus di bagian sini ada sepeda. Kercing-kercing. Sewa sepeda 100 ribu. Mahal banget. Sepeda itu kalau disewa serasanya agak 20 atau 50 ribu lah ya kan. Bukan 100 ribu. Ini beli sepeda kah sewa sepeda nih nak. Ya Allah maaf banget. Eh maaf banget. Mahal. Bukan maaf. Terus di bagian sini ada lampu. Ini pakai metalik gitu ya guys. Metalik. Terus kasih warna biru. Kayaknya aku bakal bahas-bahas bangunan ini deh. Kayak ini pakai item apa. Sekarang juga mengingat-ingat. Ini ya pokoknya mengingat-ingat lah ya guys. Aku kan lupa barang-barangnya. Ini pakai headlight. He. Apa namanya? Pokoknya yang light-light tinggi gitu lah pokoknya. Aku juga lupa. Di shop perabotan. Wah. Terus di bagian sini ada tempat kasian. Ini namanya laptop. Ini pakai. Ini menggunakan cube, cube, cube. Eh iya gak sih? Iya. Kalau yang tube itu yang gede ya. Iya iya iya. Berarti ini pakai cube guys. Cube itu yang ini. Dari mana kakak tau cube? Eh kalau ini tuh kayak dari cube. Gak tau sih guys. Aku kayak merasa ini cube aja tuh. Sama kan gedenya. Karena gak tau sih. Aku juga punya naluri ini tuh. Cube. Tapi ya pokoknya kayak gitu aja ya guys. Pinter banget kamu nembak-nembak lah. Iya belum tentu ini cube. Eh iya gak sih? Iya kayaknya cube juga deh. Wah keren aku bisa nembak-nembak nih. Terus di bagian sini ada vase. Bukan vase. Vase ya. Jadi tapi gak apa-apa lah ya kan. Vase. Oke kita lanjut. Jadi vase-nya ada warna pink semua. Warna pink tua, pink muda, dan pink muda banget. Terus di bagian sini ada kulkas. Kulkasnya warna kuning, warna hijau, sama yang warna hijau. Hijau paling pekar-pekar gitu lah guys. Pokoknya hijau. Sama ada sepatu. Eh sepatunya timbus dong. Oh iya ya emang sepatunya semuanya timbus ya guys. Karena ya gak tau juga sih. Terus di bagian sini ada drum band. Tuh ini cara main normal. Tuh ini cara main medium. Ini cara main normal. Ini cara mode hard. Bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb-bomb. Ya Allah guys. Lihat banget ini. Ini kepalanya guncang-guncang gak putus apa. Kepala tuh. Dung-dung-dungi. Drum. Oke terus ini ada TV. TV-nya ada warna biru, koning, sama hitam. Terus di bagian sini ada pink. Ada hijau. Ini hijau tau. Sekakah? Enggak hijau biasa. Gimana kakak tau? Ya iyalah karena kayak warnanya tuh bisa membedakan gitu. Keren. Keren Ewan nih. Mengenal perabotan. Terus ini ada kitchen. Ini kitchen warna pink. Pink terang yang ini loh. Aduh gak ada barang lagi. Engnya. Ada, ada, ada. Jangan yang gede. Gimana ini? Ini guys yang warna pink ini. Ini gede banget. Gede. Banyak banget pinknya. Terus bagian sini TV-rak. Rak TV kebalik. TV-rak. Oke tapi gak apa-apa. Terus ini pintunya. Aku gak tau sih namanya apa. Cuman yang penting itu pintu paling bawah ya. Pokoknya pintunya itu tuh ada di bagian toko bunga juga ada ya guys. Dekat cake shop. Kalau gak percaya yaudah coba cari. Wah. Shop perabotan. Jovan dan siapa namanya? Nicole. Terus ini warna hijau. Keren. Keren. Oke. Keren. sub indo by broth3rmax